Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Di video kali ini kita bikin bolu kojo panggang Bikinnya super gampang banget Cuma diaduk-aduk aja Dan untuk rasanya dijamin super enak banget Lembut, legit, wangi Dijamin Kalau teman-teman coba resep ini pasti bakalan suka bikin lagi Bolo kojo ini cocok ya Buat teman-teman jadikan ide jualan Ataupun disuguhkan bersama keluarga tercinta Bikinnya mudah, rasanya enak Yuk kita bikin sama-sama Untuk cara membuatnya Pertama kita didikan air secukupnya aja Lalu kita cairkan 100 gram Margarin atau boleh diganti dengan butter Lalu kita aduk-aduk Hingga margarinnya mencair semua Untuk cara mencairkan margarinnya Saya dengan cara ditim seperti ini Kalau teman-teman ada cara lain Boleh-boleh aja sesuai selera Kelihatan teman-teman margarinnya udah mencair semua Selanjutnya matikan api kompor Lalu kita angkat Kita biarkan di suhu ruang hingga dingin Lanjut kita bikin adonan Siapkan wadah Masukkan 4 butir telur Saya pakai ukuran sedang Pastikan telur yang kita gunakan masih segar Lanjut masukkan 1,5 gelas belimbing Atau 300 gram gula pasir Untuk 1 gelasnya penuh Dan untuk yang Setengah gelas belimbing gula pasir Batasnya seperti ini Jadi nggak penuh Tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk Setengah sendok teh garam halus Kemudian kita aduk-aduk Disini saya ngaduknya menggunakan whisker Pastikan gulanya larut Dan adonannya tercampur rata Di tahap ini teman-teman Kita ngaduknya sebentar aja ya Asal gulanya larut Jadi nggak perlu sampai mengembang Setelah kurang lebih 2 menit Saya aduk-aduk Kelihatan adonannya Udah tercampur rata Hasilnya seperti ini Selanjutnya kita masukkan 3,2 per 3 gelas belimbing Atau 500 gram tepung terigu Untuk 1 gelasnya penuh Gelas kedua tepung terigunya juga penuh Gelas ketiga tepung terigunya penuh Dan untuk yang 2 2 per 3 gelas belimbing tepung terigu Batasnya seperti ini Jadi nggak penuh Lanjut Masukkan 4 gelas belimbing Atau 1000 ml santan Untuk 1 gelasnya penuh Gelas kedua santan Penuh Gelas ketiga santan Penuh Dan untuk yang gelas keempat santannya Juga penuh Kemudian lanjut Kita aduk-aduk lagi Pastikan semua bahannya tercampur rata Nggak ada yang menggumpal atau menggerindil Setelah adonan sudah tercampur rata Hasilnya halus seperti ini Selanjutnya kita masukkan 1 gelas belimbing Atau 250 ml jus pandan Ini saya dapat dari 10 lembar daun pandan Kemudian kita aduk-aduk Hingga adonannya tercampur rata Di tahap ini Untuk jus pandannya Jangan di skip ya Biar kuenya ini enak banget Dan wangi Kalau teman-teman melihat Warnanya masih kurang hijau Boleh kita tambahkan sedikit warna hijau muda Lalu kita aduk-aduk lagi Hingga tercampur rata Setelah adonannya sudah tercampur rata Terakhir kita masukkan Margarin yang kita cairkan di awal Ini kondisinya sudah dingin Kita aduk-aduk Hingga adonannya tercampur rata Setelah adonan sudah tercampur rata Terakhir kita saring Biar hasilnya halus Tidak ada yang menggumpal Atau menggerindil Biasanya di akhir adonan Ada yang suka menggerindil Sebaiknya teman-teman tekan Menggunakan spatula atau sendok ya Oke adonan sudah siap Lanjut kita panggang Sekarang kita siapkan cetakan Oles cetakan disini saya gunakan Carlo Atau teman-teman boleh ganti dengan margarin Kita oles cetakan hingga rata di permukaannya Untuk cetakan yang saya gunakan Diameter 24 cm dan tingginya 8 cm Untuk cetakan yang dipakai Tidak harus sama Bebas saja ya Setelah cetakan dioles rata Sekarang langsung saja adonan kojonya Kita masukkan semua ke dalam cetakan Selanjutnya kita panggang Sebelum digunakan Oven sudah saya panaskan selama 15 menit Di api atas bawah Setelah suhu ovennya sudah stabil Lalu kita masukkan loyang Di bagian rak bawah Untuk suhu yang digunakan 180 derajat Api atas bawah ini kita panggang Selama 60 menit Atau pastikan mateng ya Setelah 60 menit kita panggang Atau pastikan kojonya mateng Selanjutnya kita angkat Kita keluarkan dari oven Jadi untuk lamanya pemanggangan Disesuaikan oven masing-masing ya Nah ini setelah keluar dari oven Hasilnya seperti ini Kita biarkan dulu kojonya Di suhu ruang Hingga dingin Setelah bolu kojonya dingin Bagian pinggirnya kita sisir Menggunakan spatula Ini bertujuan Biar kita lebih mudah Keluarkan kue kojonya Dari loyang Kemudian kita beri alas Lalu loyangnya kita balik Di tahap ini Kalau teman-teman Oles rata loyangnya Nggak akan lengket sama sekali Jujur nih teman-teman Setelah kuenya keluar dari oven Wangi pandannya enak banget Nah untuk hasilnya Setelah keluar dari loyang Seperti ini Sekarang langsung aja Kita potong-potong Untuk pisaunya Jangan lupa dilapisi dengan plastik Biar nggak lengket Untuk potongannya Bebas aja Sesuai selera Nah gimana Ini mudah banget kan Bikin bolu kojo panggang Yang satu ini Dijamin resep yang ini Anti gagal Dan cocok banget Buat teman-teman Jadikan ide jualan Ataupun disuguhkan Bersama keluarga tercinta Sekedar cerita aja Teman-teman Resep bolu kojo panggang Yang ini Andalan dan favorit banget Buat di rumahku Apalagi kalau Kumpul bareng bersama Keluarga tercinta Karena seriusan Untuk rasanya Dijamin enak banget Lembut Legit wangi Dijamin ya Kalau teman-teman Coba resep ini Pasti bakalan suka Dan berhasil Yuk teman-teman Coba di rumah Oke Setelah bolu kojo Dipotong Untuk hasilnya Seperti ini Kelihatan teman-teman Untuk teksturnya ini Memang kelihatan padat Namun hasilnya Lembut banget Dan untuk warna panahnya Cantik ya Cocok banget Buat teman-teman Jadikan ide jualan Untuk tekstur Kuenya ini lembut Bismillahirrahmanirrahim Untuk rasanya Dijamin super Enak banget Lembut Legit Wangi Berasa Bantannya Recommended Buat teman-teman Cobain di rumah Oke Sekian dulu Video dari saya Semoga suka Dan bermanfaat Terima kasih Nonton videonya Hingga abis Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa